Padahal kamu, kalau menurut aku, apa ya, ada kesamaan kamu sama tempat hantu. Apa tuh? Kalau tempat hantu itu kan sarang hantu. Tapi kalau Naya, sarangnya... Kamu mau jadi apa sih, Naya? Secara profesi ataupun secara karir gitu. Aku tuh pengen bisa memperkerjakan orang. Jadi maksudnya kayak aku gak mau aku yang kerjaan sama... Aku gak mau kerja sama orang, tapi sebisa mungkin aku tuh pengen aku yang memperkerjakan orang. Guys, 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 welcome back again to my YouTube channel, guys. Di Gladiator Entertainment. Sekarang pastinya dengan program Motivator Cinta. Gila, opening gue tuh kayak influencer banget, guys. Kayak anak-anak YouTube banget, anak TikTok banget. Karena kenapa? Karena bintang tamunya kali ini adalah memang dia yang... Kalau menurut aku, dia awal-awal penggerak dari TikToker sebelum yang lain semuanya rame. Aku dia. Sama lagi kalau bukan, Naya. Apa-apa, Naya? Alhamdulillah baik. Naya, nama lengkap kamu siapa sih? Naya. Nama lengkap aku tuh sebenarnya Siti Nayarah Hafizah. Ada Siti-nya. Cuma kayaknya gak banyak orang tau kalau ada Siti-nya. Cuma tahu Nayarah Hafizah doang. Nayarah Hafizah doang. Tapi Siti-nya ada padahal ya. Karena itu nama muslim tau. Tapi aku soalnya dulu tuh sering di-ledekin kayak Siti, Siti, Siti ko sih gitu. Makanya gak mau dipanggil Siti. Wadahal kan Siti Khadijah. Iya sih. Depan-depan tuh Siti semuanya. Siti Aminah. Banyak-banyak-banyak. Nay, sekarang tuh kamu lagi sibuk ngapain aja sekarang? Kalau untuk akhir-akhir ini aku lagi kuliah aja sih. Kuliah aja juga? Ya, bulan balik kampus. Psikologi? Wih, bener-bener ini ya. Bapaknya bisa juga ya berkonsultasi dan lain-lain kan. Nanti Agen akan kesana kan. Di mana? Yay? Di Universitas Pancasila. Pancasila? Sebenarnya aku pindah. Depok dong. Iya. Sebelumnya bukan di sana. Lenteng Agungan Depokan. Pancasila kan? Iya. Pancasila keren lah. Maksudnya kan si Dul juga di situ. Keren lah Pancasila. Diari Cis juga di sana. Iya maksud aku. Iya kan dia deket tuh sejajaran tuh. Ada ISIP ya. Terus Pancasila, ada UI juga. Ada tetanggaan. Iya keren lah Pancasila. Terus semester berapa kamu di sana? Aku baru naik 2. Semester 2? Oh, lalu sekolah tapi semester 2. Lagi PR-PRnya tuh ntar bentar lagi semester 3, 4 tuh lagi rapet-rapet. Harusnya tuh aku sekarang udah naik semester 4. Karena? Karena aku pindah. Jadi sebelumnya kan aku di Atmajaya. Atmajaya juga oke. Karena ada kerjaan. Makanya aku pindah kampus juga. Kerjaan di deket sana gitu. Kalau kerjaan sekarang kamu nanti pindahnya. Kuliahnya ke Batam. Kuliah kamu pindah ke Batam. Iya pindah juga. Enggak lah. Lah kamu kuliahnya regular sih ya. Iya. Kan kalau gak tau ya sekarang tuh masih ada gak sih kuliah eksklusif gitu. Buat eksekutif gitu. Kayak mengambilnya cuma. Kelasnya malam gitu. Atau sambil online. Itu biasanya. Itu malah itu ya regular bukannya itu. Bukan ya regular tuh yang. Yang normal gitu. Oh iya. Gak tau deh kalau sekarang. Namanya. Gak tau ya. Gak ada sih disana. Ada kalau di. Gak ada beberapa juga. Aku kuliah juga sih semester berapa. Cuma aku gak sampai selesai. Aku sama juga. Nah tapi. Kamu tuh sadar gak sih sekarang tuh. TikTok tuh jadi banyak banget. Iya. Tertumbuh gitu loh. Tapi awal-awal tuh. Yang waktu kamu kita flashback kembali ke jaman kamu. Itu siapa aja dulu. Banyak sih teman-teman aku sekarang. Iya kayak siapa gitu dulu. Kayak contohnya ada Ajeng. Ajeng Kauzia ada. Ada Raffi Sanjay yang sekarang dia. Sering mainnya di layar lebar juga. Terus main series juga. Kamu malah jadi artis beneran ya. Terus ada juga yang jualan-jualan. Kamu Bowo kamu sama gak? Dulu aku pernah syuting sama Bowo. Syuting YouTube. Konten biasa aja. Konten nasi kasih kan. Waktu itu Bowo juga kan TikTok-TikTok awal kan. Iya. Iya awal banget itu. Bowo. Kamu sama dia lebih awalan mana? Aku sih. Kokil. Berarti kamu dari awal banget. Ini bukan flexing ya tapi iya sih. Serius kan? Dari awal-awal banget kan? Iya sih bisa dibilang gitu. Terus kamu maintenance gak sih sampe sekarang? Sempet break gitu? Sempet off sih. Gara-gara aku fokus sekolah sama kuliah juga. Jadi Instagram tuh social media aku tuh aku kesampingin gitu loh. Aku lebih utamain ke kuliah, ke sekolah gitu. Tapi kan bisa juga kan sebenernya kalau sambil di explore juga. Misi kamu. Tergantung manage waktunya sih. Terus sama mood juga sih ya? Benar-benar. Terus kamu rame banget kan dulu. Sampai anak aku aja nawein kamu kan. Itu kan kan anak ayah kata dia. Serius? Iya. Masa sih? Sumpah. Tadi anak aku tuh. Eh itu kan kan anak ayah ya? Iya. Akan dulu dia pacarnya putra gitu loh. Sumpah. Sampai aku kan aku. Maksudnya beda. Sorry ya. Bisa kita beda generasi kan gitu loh. Tapi anak-anak aku tuh aware banget tentang kamu. Kesihidupan kesarian kamu gitu. Berarti kan apa yang kamu pernah lakukan itu semua orang tuh masih inget kamu tau. Di ya remaja-remaja tertentu lah ya. Kecuali ibu-ibu di pasar gitu loh. Tapi kalau misalkan remaja-remaja kalau menurut aku masih banyak aware sama kamu. Sekarang kamu udah pisah tapi sama putranya itu. Udah langsung ya? Udah lama banget kali ya? Enggak sih. Ya 2021. Enggak berarti belum lama. Sekarang 2024. Ya 3 tahunan-an lah. Terus berapa lama sih sebenernya waktu sama dia? Kayaknya ada 4 tahunan deh. Lama banget sih. Dari 2018. Terus kamu setelah pisah kamu punya seseorang lagi? Enggak langsung sih. Ya menikmati social media aja. Kamu tuh jujur ya? Kamu tuh karakter cewek yang mudah move on gak? Kalau lagi habis pisah sama orang. Atau kamu orang yang justru dalem banget nih. Enggak gampang move on sama orang. Tergantung gimana cara aku bisa. Maksudnya tergantung pas pisahnya tuh kayak gimana. Kalau misalkan pisah emang karena aku ill-feel sama dia. Yaudah gampang aja. Karena emang udah ill-feel. Jalur ill-feel gitu. Kalau kata anak genset ya. Jalur ill-feel. Jalur ill-feel. Jadi kalau misalkan. Ya kalau pisah yang sebenarnya yang sama putra apa? Jalur apa ini? Mas Way? Emang udah enggak searah aja mungkin. Wih dewasa wang. Maksudnya kayak dia. Jawabannya diplomasi banget guys. Dia fokus kesini. Aku fokus kesini gitu. Kalau menurut aku apa ya? Alibi sih itu. Jadi kalau aku pribadi. Bener. Kayak teman-teman aku yang lain ya. Eh kalian buat public figure. Ya kalau cerai yang baik-baik ya. Kalau aku bilang. Aku cerai memang enggak baik-baik. Tapi aku bilang. Kalau kalian baik-baik kalian enggak bercerai. Justru kalau bercerai dan berpisah. Atau apapun itu. Bentuknya karena tidak baik-baik. Kalau aku ya jawab apa adanya ya. Karena kalau. Enggak ada sih kalau menurut aku pisah yang baik-baik itu enggak ada. Justru karena pisah. Karena memang udah enggak baik-baik gitu. Tapi aku sampai sekarang juga sama. Dia. Kan satu sekolah sebelumnya. Tapi kan udah enggak ada komitmen kan. Selesai kan. Ya enggak ada masalah juga kan. Anak aku paling besar juga namanya Naya. Oh iya. Serius. Cinta karena haya pisah bilillah prasetyo. Apa itu? Namanya panggilannya cinta cuma. Cuma panggilannya juga karena ya ada juga. Cuma Naya namanya. Makanya sama. Nah kalau aku. Di saat anak aku 17 tahun dia bilang dia punya pacar. Aku bilang boleh enggak boleh. Tapi jangan pernah kamu ada pacaran di belakang aku. Kerumah sini. Temuin aku gitu. Walaupun dia bilang. Gila cin. Gue enggak bisa cin nemuin bokap lu. Kenapa? Anjing bokap lu lord banget. Katanya soal. Gue gila. Itu suhu kita semua. Dan gue enggak bisa. Sebenernya kisah nyata gitu loh. Lihat cowok gue enggak berani nemuin daddy. Kenapa emang? Ya katanya daddy tuh lord banget. Jadi kita enggak berani. Suhu segala suhu. Dia mungkin lihat historical aku kan. Dia naklukin ini. Kamu mau jadi apa sih Naya? Secara profesi ataupun secara karir gitu. Aku tuh pengen bisa memperkerjakan orang. Jadi maksudnya kayak aku enggak mau aku yang kerjaan sama. Aku enggak mau kerja sama orang. Tapi sebisa mungkin aku tuh pengen. Aku yang memperkerjakan orang gitu. Kayak orang datang ke aku buat nyari kerjaan. Karena jaman sekarang pasti susah banget gak sih. Apa namanya? Nyari kerjaan. Tapi kok bagus loh cita-cita kamu langsung membuka lapangan pekerjaan. Iya soalnya soalnya ya. Sementara kamu belum tahu nih ya kamu kerjaan apa gitu. Soalnya so far. Emang ada beberapa teman-teman sama aku yang ngechat kayak. Nay info locker dong info locker gitu. Maksudnya ya aku pun yang masih merintis gitu loh. Bingung. Merasa pengen kebantu juga kan? Iya mau kebantu. Cuma gue masih begini. Lo mau berharap apa dari gue gitu istilahnya. Berarti kamu kayak gue pengen banyak manfaat buat orang yang di sekitarnya gitu kan gitu. Bagus tau kamu kalau punya apa seperti itu gitu. Tapi kalau cita kecil dari mama kamu ataupun ya ayah kamu gitu loh. Pengennya kamu jadi apa? Kalau aku kan mama aku pengen banget aku jadi penceramah. Serius. Makanya kalau kamu lihat postingan aku yang terakhir aku ceramah tuh. Di Instagram. Nah kalau kamu sendiri kamu mau jadi apa? Sebenarnya kalau untuk dari orang tua sendiri sih ayah bunuh gak ada nuntut apa-apa. Aku harus jadi ini, jadi ini apa. Yang penting akunya enak jalaninnya, enjoy tanpa ada tekanan, kayak gitu-gitu. Tapi ya satu, bunda aku tuh pengen banget aku main film. Aku gak tau kenapa kayak Naya ikut casting, ikut casting, kayak casting. Loh kita ini loh nanti insya Allah ya kita akan bikin film layar lebar. Amin. Jumlah pelet, lucu deh. Ntar aku yang nulis, aku yang director gitu loh. Kamu harus punya tujuan. Perjalanan pun kalau tidak ada tujuan, maka tidak akan ada arah yang pasti. Tapi kalau kamu punya tujuan, kamu akan punya rencana besar untuk sesuatu yang akan kamu raih gitu loh. Aku sebenarnya orangnya tuh ngikut. Maksudnya kayak kalau misalkan aku emang gongnya disitu, yaudah aku bakal ngikut gitu. Jadi aku gak harus yang terpaku sama satu, misalkan mau jadi penyanyi, harus jadi penyanyi gitu. Enggak. Jadi aku ngikutin gimana alurnya yang bagus, yang cocok, yang emang akunya tuh jalaninnya enak tanpa ada pressure. Itu aku hayu aja orangnya. Berarti ya kalau kamu juga maksudnya gak ngoyok banget ya ibaratnya harus ini, ini terus yang tercapai gitu. Jadi bisa fleksibel juga ngerima ya situasi, keadaan dan lain-lain. Sebenarnya itu udah poin bahwa kamu akan terbuka dalam market. Jadi kamu gak mengikuti selera kamu, tapi kamu mengikuti selera kalian. Ayo mau aku dibentuk untuk jadi yang kalian mau gitu. Luar biasa banget. Tapi kisah asmara nih, aku sedikit spill. Habis sama Putra selesai. Terus ada seseorang lagi kan? Ada. Nah, ngeksplore gak sih kamu sama kayak Putra gitu diunjukin sama semua orang gitu. Atau lebih privacy aja kalau sekarang? Mungkin lebih gak kayak gimana ya? Kalau misalkan dulu kan kayak bener-bener monten, bikin video berdua. Kalau misalnya ini biasa-biasa aja sih. Kayak bikin video sama dia, terus ya yaudah. Terus juga followers aku yang tadinya gak setuju. Maksudnya mereka tuh gak setuju. Pokoknya aku harus sama orang itu gitu. Kalau misalkan udah cinta banget nih ya mereka. Tapi pasti sama orang ini gak sih, biasa aja gitu. Akhirnya udah lama-lama. Iya, lama-lama kayak yaudah. Tapi cowok kamu yang sekarang, asik juga gak sih kalau buat konten gitu? Yang sekarang? Yang sekarang sama yang kemarin beda lagi nih. Yang dikontenin ini? Enggak. Ini sekarang dia orang biasa. Kalau yang kemarin kan sama-sama selebgram gitu kan. Iya, tapi kalau sekarang dia gak mau konten? Sekarang dia mau-mau aja sih kalau dikontenin. Sekarang dia apa? Profesinya sulap? Enggak. Dia mahasiswa juga sama kayak aku. Oh mahasiswa, tapi kan ada pekerjaan sampingan kan? Enggak sih. Mahasiswa aja? Mahasiswa aja. Tapi cita-cita dia mau jadi PNS. Cita-cita dia kayaknya pengen buka bengkel deh. Karena dia anak Vespa. Wah goke. Anak Vespa itu identik sama anak musik biasanya. Iya, dia bisa main gitar. Oh iya kan, bener. Kamu seneng juga sih kalau kayak bagi kamu penting gak sih cowok bisa main alat musik gitu buat kamu gitu. Mungkin itu bonus aja kali. Enggak terlalu jadi prioritas juga gitu. Kayak ya kalau lu bisa main, oh keren gitu yaudah. Oke saatnya sekarang. Nahi aku kewajiban untuk mengingatkan ya kepada semua. Ini kalau nama penonton aku namanya Gladiators. Oh iya, Gladiators. Gladiators karena fan base-nya itu Gladiators. Nah buat semuanya, sekali lagi ya, aku akan merekomendasikan buat yang ada produk di depan kalian. Ya bener namanya adalah Kojik Plankton. Ini produknya Kojik Plankton. Tuh. Ya produk Kojik Plankton ini bisa didapatkan di seluruh Alphamart Indonesia dan juga di Dandan Store. Kenapa saya rekomendasikan buat kalian harus beli Kojik ini? Karena ini mengandung lysorase, ada arbutin juga, ada ekstrak anggur yang mengandung sumber vitamin E. Ada senel dan kolagen. Serta manfaatnya luar biasa banget nih, Nah. Manfaatnya memiliki sifat ekspoiliasi ringan yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati, membersihkan, membantu, dan membentuk kulit yang lebih cerah bersinar karena sel kulit yang baru telah muncul kembali dari regenerasinya. Serta mengontrol kulit yang kering juga menghaluskan dan meremajakan kulit agar tetap tampak mudah dan bercahaya. Untuk lebih maksimal, kalian bisa menggunakan Kojik ini dipakai untuk 2-3 kali dalam sehari. Harus rajin mandi, jadi lebih harum lagi. Nih guys, aku buka ya sabunnya guys tuh. Wah, harum banget sabunnya guys tuh. Warnanya juga cantik banget. Wah, harumnya juga enak banget. Ini sabunnya. Sabunnya ada 2 ukuran juga. Ada yang 45 sampai ada yang 90 gram. Ini cocok sih buat bunda aku. Iya dong. Karena bunda aku suka mandi. Aku mandi seminggu sekali, dia mandi sejauh banget. Masa. Nah, selain juga sabunnya, ada juga body serum. Tuh, go to bright dan bright and glow body serum. Ini udah luar biasa banget nih. Nih, body serum ini juga mengandung aliopera, ada senelnya, ada kolagen, ada arbutin, ada niacinimide, dan juga ada alantoin, serta sakura ekstrak. Manfaatnya apa sih, Nay? Manfaatnya nih, aku kasih tau manfaatnya ya buat kalian juga. Nah, manfaatnya ini mengandung niacinimide yang dapat membantu mencerahkan kulit anda, menjaga kelembapan merawat juga kulit yang kering, dan membantu meratakan warna kulit kalian. Jadi, semuanya sama. Untuk maksimal digunakan. Setiap sehabis mandi, harus rutin ya setiap hari, biar tampilnya lebih maksimal. Tuh, keren kan produk-produknya. Harganya juga murah-murah banget, Nay. Fiks aku mau beli sih nanti. Iya, habis ini ya. Nah, makanya kalian kalau yang mau langsung untuk beli online, bisa nih ada marketplace-marketplace dari Kojik Pelangton yang bisa kalian beli langsung di sini. Atau, kalian bisa juga untuk langsung beli di Alphamark, di Modern Market kita, ataupun di Dandan Store. Nah, buat kalian mau bergabung untuk bersama bisnisnya ya, ini ada juga nih, Kojik Pelangton membuka buat menjadi distributor, menjadi agen, menjadi reseller, dan lain-lain. Banyak yang lu hubungin di nomor di bawah ini, untuk ikut bisnisnya bersama. Nih, nomornya di bawah ini ya guys. Oke, Kojik Pelangton untuk kalian. Nah, sekarang kamu lagi mau bikin single lagu juga kan? Iya. Coba, aku mau denger, kamu udah punya lagu single-nya belum? Iya, belum lah. Tapi nyanyi yang kamu senangin, penyanyi Indonesia siapa? Kalau buat siapa-siapanya banget sih, aku gak. General. Tapi lagu yang menjadi playlist kamu deh, apa kira-kira? Lagu aku Korea semua. Black King. Iya, NCD juga. Maksudnya? Lutih kamu kenal Makly gitu? Gak kenal sih, tapi. Tahu. Nyanyinya kamu berdua apa sendiri rencananya nanti? Sendiri sih. Karena aku seberusaha mungkin ya, Bunda aku juga bilang. Pokoknya Bunda mau Naya tuh naik karena emang bakat Naya. Jadi emang gak mau bantu orang lain. Harus sama aku sendiri. Sendiri. Wah. Makanya nyanyilah. Kayak Nadina Miza kan juga. Karya bagus-bagus kan. Yang bun hidup berjalan. Seperti bakeko. Ada lagi tuh ya? Sama Keisha Lefrongka aku juga suka. Tuh ya, suaranya bagus. Yang tinggi juga kan. Coba, 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 coba. Pasak, pasak, pasak. Iya, iya. Satu. Dua. Tiga. Terluka dan menangis. Tapi ku terima semua putusan yang telah kau buat. Dah, gitu aja cukup. Itu kan belum menangis. Aku lagi gembira itu. Gak bisa. Tapi aku boleh komen ya. Ya. Suara kamu. Oke. Karakter. Aman. Baru sedikit. Amin. Terus, ya harus mulai karya lah. Bismillah. Ini aku berbagi sedikit ya. Aku gak pernah memimpikan menjadi posisi aku seperti sekarang. Ini hadiah banget dari Tuhan. Dan kita gak pernah ngatur Tuhan untuk kita bisa tahu kapan kita akan sukses. Jadi, kesalahan adalah di saat dia sudah mulai jenuh. Di saat dia sudah mulai nyerah dengan apa yang menjadi tujuan dia. Saranku, kamu ikut semuanya. Kayak tadi itu mama bilang, casting-casting film. Sikat. Katanya gak tahu ya. Tiba-tiba kamu jadi seorang aktris yang hebat nantinya. Jadi bisa Blackpink ya? Semua bisa jadi. Mungkin kalau Blackpink sudah ada ya. Black Mamba. Kan banyak juga ya. Maksudnya ada juga ya. Istilah-istilah lain kan. Gitu loh. Kayak lebih ke ini ya. Serem ya. Ya, apapun lah ya. Tapi kalau satu artis Korea yang kamu senengin. Kamu siapa? Han Sohee. Oh yang sering di itu ya? Yang apa? Dia main film. Iya, maksudnya yang sering di Netflix juga kan? Iya, betul-betul. Kamu seneng gak sih kayak artis Vietnam gitu? Gak sih. So far gak sih. Iya, kadang-kadang aku suka. Kalau lagi ngawur ya, aku suka nonton Vietnam gitu. Oh, fake fuck. I should fuck. Padahal kamu, kalau menurut aku, apa ya. Ada kesamaan tau kamu sama tempat hantu. Apa tuh? Kalau tempat hantu itu kan sarang hantu. Tapi kalau Naya, sarangnya yuk. Oh my God. Naya, thank you ya. Terima kasih. Terima kasih banyak kali. Ada di Motivator Cinta. Terus aku pengen dong quote terakhir buat semua cewek-cewek remaja. Dalam hitungan ketiga. Siap? Taduh loh, sebentar. Aku ingat tapi lupa. Quote ini akan menjadi potongan TikTok yang akan disebar di UNESCO. Jangan kita menjadi deg-degan. Serius. Naya quote hari ini. Silahkan. Makanlah yang banyak karena menjadi orang yang kuat itu membutuhkan tenaga yang banyak. Betul ya? Udah itu? Iya, iya. Lebih kepada kayak lain. Karena buat ciwi-ciwi. Maksudnya buat ciwi-ciwi sekarang. Yolah orang makan ya? Itu kan. Itu kan. Biar mana gemuk ya? Ini ada penjelasannya. Jadi yang urus sendiri yang lain mana gemuk, mana makan. Ini ada penjelasannya. Apa sih? Aku ngeri orang yang pada over-obesitas gitu. Orang kan kalau ciwi-ciwi sekarang tuh banyak yang memperhatikan. Maksudnya tubuh mereka tuh harus kayak langsing. Kayak idol Korea gitu. Pokoknya jangan. Aku soalnya dulu kayak gitu. Mereka tuh harus makan yang banyak supaya kuat. Supaya nggak lemes, nggak loyal gitu. Kalau kamu kuatnya tentang makanan, aku juga akan nyasih quote. Terakhir dari seorang pikir proses untuk hari ini. Seorang penemu gunting sunat ya. Dari Finlandia Utara. Haji Bengkong. Dia pernah bilang bahwa kalian boleh rusak pipi aku. Kalian boleh lukai tangan aku. Bahkan kalian boleh sakiti kaki aku. Tapi jangan pernah kau sakiti hati aku. Kenapa? Karena hati aku masih ada nama kamu. I love you. Asik banget. Dalem banget. Mudah mantan-mantan aku nonton. Biar dia galau kalau bisa nonton video ini. Bahwa aku adalah cowok yang tepat yang dikirimkan Tuhan untuk diputuskan sama dia. Jadi kalau mau kembali ya. Kalau kalian maksa apa boleh buat ya. Jadi kita juga memaafkan semuanya untuk nama. Nah ya terima kasih sekali lagi. Sukses selalu karir-karirnya. Selalu menghibur buat semuanya. Saya Vicky Prasetyo. Nah ya Raffiza. Sampai ketemu di Motivator Cinta. I love you.